Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Jambi, kinerja Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Merangin sebagai leading sektor pengawasan penggunaan dana desa tahun 2018 dinilai masih lemah dan belum optimal. Pasalnya masih banyak temuan dari BPK terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Hal ini diakui oleh Inspektor Merangin, Hatam Tafsir. Bahkan Hatam mengakui jika di Inspektorat juga ada temuan dari BPK. Masih lemahnya pengawasan terhadap dana desa, menurut Hatam ada beberapa faktor. Di antaranya adalah minimnya anggaran di Inspektorat. Bahkan tidak ada anggaran untuk pengawasan dana desa. Selama ini pihaknya hanya menggunakan dana untuk pengawasan PKPT untuk mengawasi dana desa. Selain itu masih kurangnya SDM juga menjadi kelemahan Inspektorat. Itu memang kita akui. Kita pertama keterbatasan waktu. Karena di samping kita mengundi dana desa, kita juga kan punya program PKPT yang merupakan kegiatan rutin di Inspektorat. Kemudian yang kedua, di Inspektorat juga masih kekurangan SDM. Yang ketiga juga kita keterbatasan.